Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Sahabat-sahabat saya mengikuti kajiannya, betul Ternyata sang ayah ketika kemudian menjadi imam sholat Fardu berjamaah Rupanya itulah imam yang terakhir Ngimamin yang terakhir Pada saat kemudian sujud atau ruku saya diceritakan begitu Allah mengambil nyawanya Anaknya sudah dipesan untuk memakai pakaian yang terbaik Lalu maju menggantikan sang ayah Subhanallah Ada lagi cerita-cerita di seputar Makkah Di seputar Kaabah Di seputar Rawdah Nabi Muhammad SAW Di Masjid Nabawi Ada orang-orang yang sujud Lalu kemudian tidak bangun lagi selama-lamanya Karena disitulah nyawa dicabut oleh Allah SWT Tapi tidak sedikit juga kita punya cerita Ada orang-orang yang kemudian meninggal dalam keadaan dia menengak minum-minuman keras Dia oplos itu minuman dengan minuman-minuman penyegar Lalu kemudian dia tidak bisa lagi melihat matahari besoknya Karena dicabut oleh Allah SWT Ada yang meninggal di atas perempuan yang bukan istrinya Ada yang meninggal kemudian di saat dia habis mencacimaki ibunya Ada yang meninggal pada saat dia habis menerima uang korupsi Ada yang meninggal sehabis dia kemudian mengambil harta orang lain Kepada siapa Israel datang Tidak ada yang bisa kemudian kita tahu Tapi yang bisa kita tahu adalah Seperti apa wajah Israel Seperti apa wajah kita Pada saat Israel itu datang Insya Allah kita tentu tahu jawabannya Bila mana? Bila mana? Bila mana apa? Bila mana kemudian kita mau menjaga diri kita Menjaga dari apa yang Allah haramkan Menjaga dari apa yang Allah perintahkan juga Untuk kita senantiasa melakukan Bila mana kita kemudian melakukan itu Kapanpun Israel datang Kita bisa bilang kepada Israel Ahlan wa sahlan Kapan saja engkau datang ke Israel Kami siap untuk dicabutnya oleh Allah SWT Subhanallah Saya berdoa pemirsa Mudah-mudahan Tidak ada kematian yang mendatangi kita Kecuali saat-saat dimana kita sudah dalam keadaan siap Yau malayan fa'um malum Walabanun ilaman atallaha Biqal bin salim Pada hari dimana tidak ada lagi gunanya Harta Tidak ada lagi gunanya anak keturunan Kecuali yang kembali kepada Allah nanti Biqal bin salim Dengan hati yang sudah bersih Kehidupan yang selamat Insya Allah Allah mengampuni segala dosa kita Pemirsa dan sahabat-sahabat yang saat ini sedang mengikuti kajian ini Kematian yang baik itu bisa kau kita minta sama Allah Pilihan su'ul khatima atau husnul khatima Kematian yang buruk atau kematian yang baik Sungguh kita punya hak meminta kepada Allah Allah lah yang bisa menunda ketatangan Israel Dan Allah pula yang bisa mempercepat Israel datang Bila mana kita kemudian mau berdoa setiap habis salat Kita mau berdoa ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Allah memberikan kita kematian yang baik Maka insya Allah Kematian itu akan diberikan oleh Allah dengan cara-cara yang baik Banyak kok cerita Banyak kok cerita Walaupun katanya kematian itu tidak ada yang tahu Tapi nyatanya Orang-orang tua kita Atau orang-orang tuanya saudara Atau kanan-kiri saudara Tidak seperti tahu meninggalnya itu kapan Ada yang bilang Nanti Apa namanya Habis maghrib Tolong kumpulkan semua tetangga Ada yang mau saya bicarakan Ternyata sang anak setelah ngumpulin tetangganya Bener Yang mau dibicarakan sama ayahnya adalah kematian Karena sebelum tetangganya datang ayahnya sudah mati Ayahnya sudah wafat sebelum tetangga-tetangganya datang Artinya apa? Si ayah ingin bicara kepada tetangga-tetangganya tentang kematian tanpa perlu bicara Karena kematian itu sendiri adalah sesuatu yang bisa bicara tanpa dia perlu bicara Saudara-saudara yang diramati Allah Tentang wafat yang bisa kita minta dalam keadaan khusus khatimah Ini ada doanya Doa ini sebisa-bisanya Yusuf Mansur ya Berusaha untuk tidak melepas doa ini Setiap kali habis sholat fardu berjamaah Ataupun tak kalah sendirian Karena sakit atau karena apa Doa ini pun tidak Yusuf Mansur tinggalkan Ketika lepas sholat duha Kan sholat duha itu kan relatif minta rizki ya Kalau sholat duha kan mintanya rizki loh Dagangan laku, toko laris, tanah kejual Apa segala macam lah kaitan dengan uang, dengan harta, dengan dunia Tapi Yusuf Mansur mengajarkan kepada diri saya Kepada diri Yusuf Mansur dan keluarga Yusuf Mansur Bahwa habis sholat duha pun Mintalah rizki dalam bentuk wafatnya Ketika kemudian sholat malam Atau habis berbuka puasa Minta kepada Allah wafatnya Doanya insya Allah Saudara-saudara semua sudah pada hapa Karena memang ini doa relatif sering didengar oleh kita semua Relatif sering diperdengarkan oleh para imam Oleh para ustad, oleh para kiai, oleh para habaib Kita tinggal mengaminkan Jadi insya Allah doa ini semua pada tahu Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka Ya Allah ini salah satu baik doa ini Saudara sudah mengikuti di apa namanya terjemahan dari doa yang saya tadi baca Tapi boleh saya perdalam lagi sedikit di ujung doa itu apa Ya Allah Bimbing kami Agar sakratul maut kami ini sakratul maut yang benar Sakratul maut yang baik Sakratul maut yang sudah diringankan oleh Allah Sakratul maut yang sudah dimudahkan oleh Allah Dilangkan rasa sakit Dihapuskan semua dosa Walnajata minan nari Dan kemudian keselamatan dari api neraka Walafwa'indal hisab Dan kemudian maaf Tadkala kemudian hisab itu datang Dari awal tadi sudah kita bicara doa Saudara sudah melihat pula terjemahannya Allahumma inna nas'aluka Salamatan fit dini wa dunia wal akhirah Ya Allah kamu minta darimu keselamatan di agama kami Di dunia kami dan akhirat kami Wa'afiatan fil jasadi Dan afiatnya jasad Afiat itu bukan cuma sehat Tapi enak dibawa buat ibadah Wa'afiatan fil jasadi Wa ziyadatan fil ilmi wa rizki Pertambahnya ya Kemudian apa ilmu dan rizki Dan taubat sebelum kematian itu datang Dan rahmat ketika kematian itu datang Dan ampunan saat kemudian Kematian itu sudah lepas dari kita punya jasad Ruh sudah lepas dari kita punya jasad Jangan males-males berdoa Minta husnul khatimah Jangan segan-segan berdoa Minta wafat yang baik Jangan wafat itu milik Allah Kapan kematian itu juga milik Allah Tidak pernah ada yang tahu Kapan Israel datang Karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Seberapa berguna kita hidup Seberapa berguna saat nanti kita mati Seberapa guna kita kemudian Ya masih diberikan hak oleh Allah untuk hidup Dan seberapa guna pula nanti kita Setelah kita dimatikan oleh Allah Ustaz Ya Emang ada orang yang setelah mati masih berguna Banyak Banyak Orang-orang yang mengajarkan ilmunya saat dia hidup Insya Allah pada saat dia mati pun Ilmunya masih mengalir kepada dia Orang-orang yang kemudian bersedekat di jalan Allah Pada saat dia mati pun Maka hartanya masih kemudian berguna buat dia Ada orang-orang yang kemudian membangun satu warung Membangun satu toko Beli satu kios Mengendalikan satu ruko Padahal usianya sudah 70an Sudah 80an Tapi apa dia bilang Yang ini toko saya yang baru Ini nanti Sebagai bekal saya Di alam kubur Semua hasil sewaannya Semua hasil pertagangannya Pada saat nanti-nanti Abah meninggal dunia Tolong disalurkan kepada orang-orang yang berhak Disalurkan ke masjid Madrasah Sehingga ketika orang ini meninggal dunia Ini harta masih bekerja buat dia Menyelamatkan hidupnya Masya Allah Saya mengenal beberapa sahabat yang hebat sekali Dia datang menemui saya Orang tua Umurnya udah kira-kira hampir 70 tahun Dia bilang Ustadz Tugas rumah yang saya tempat ini sudah selesai Disitulah saya dengan bapaknya Memadukasi Kemudian melahirkan anak pertama Kedua ketiga dan seterusnya Rumah itu sudah selesai Ustadz Seiden dengan usia kami yang makin tua Ada anak-anak pun sudah tidak ada lagi yang di rumah Mereka sudah punya rumah masing-masing Ustadz Bantu saya Untuk menjual rumah saya Dan kemudian memanfaatkan rumah ini Di jalan Allah Saya pengen punya pesantren Lalu saya bangunkan kamar kecil di pesantren tersebut Dimana di kamar itu Nanti saya menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala Wow subhanallah Sementara ada juga sahabat-sahabat yang lain Sudah mau mati Masih raku sama duit Dia kumpulkan duit itu Bukan buat dia nanti bekal di alam kubur Tapi buat anak cucunya Dia pikir anak cucunya bakalan mati belakangan Belum tentu anak cucunya bakal mati belakangan Anak cucunya bisa saja mati duluan Sebelum dia itu mati Subhanallah Teringatlah saya akan kisah Ya Di ujung akhir hayatnya Khadijah tul Qabra Istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita sama-sama tahu pengorbanan Khadijah itu seperti apa Bukan cuma hartanya Tapi jiwa raganya diberikan oleh dia Kepada suaminya Yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan agamanya Yakni Islam Menjelang wafatnya Khadijah punya perkataan yang masyur sekali Apa yang dia sampaikan kepada Nabi Muhammad suaminya Kemudian menjadi warisan yang berharga sekali buat kita semua Untuk tidak pernah berfikir buat diri kita saja Tapi bagaimana kita berfikir Buat umat Dan buat agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga buat Rasulnya Apa Khadijah Berkata Yang merupakan pesan buat kita semua saat ini Wahai Muhammad Dia berkata kepada suaminya Andai nanti tulang belulangku ini laku dijual Maka mudah-mudahan uangnya Bisa dipergunakan Untuk membantumu wahai Muhammad Menyiarkan Islam Subhanallah Sambil menunggu kematian ini datang pemirsa Pernahkah kita berfikir Ingin memberi sesuatu kepada Allah Sebelum kematian itu datang Mudah-mudahan Apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai bekal Yang bukan saja melindungi Dan menjadi bekal kita di alam kubur Dan di padang masyar nanti Hingga hari hisap Tapi juga bisa menemani dan melindungi Anak-anak keturunan kita Sampai ilmu kiamannya Dan orang-orang tua kita Insya Allah Saya Yesus Masyur Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih